Udah lama banget suami aku minta dimasakin ini Nah kali ini aku masaknya sekalian bagiin resepnya buat kalian Untuk masakan kali ini tidak semua orang pasti suka ya Nah ini aku juga baru tau kalau ini namanya bawang batak alias lemkio Tapi sebagai orang Sunda ini aku sebutnya bawang kucai Sebagai tambahannya disini kita tambahkan dengan ikan asin jambal yang udah digoreng Untuk bumbunya disini aku pakai cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, dan daun jeruk Lalu lanjut disini kita tuangkan minyak untuk menumis Kemudian kita tuangkan untuk bumbu halusnya dan kita sobek untuk daun jeruknya ya Oke lalu lanjut disini kita tumis bumbunya sampai mateng dan juga mengeluarkan minyak ya Selanjutnya sebelum menyusut untuk bumbunya ini kita masukkan untuk bumbunya Aku pakai garam, kaldu jamur, gula pasir, dan sedikit sasa Untuk bumbunya jangan terlalu asin ya teman-teman karena kita pakai ikan asin Jika semua bumbunya sudah masuk jangan lupa dikoreksi rasanya sesuai selera ya Tinggal kita tungguin aja untuk bumbunya menyusut dan juga mengeluarkan minyak seperti ini Lalu lanjut kita aduk-aduk sebentar kita masukkan ikan asin dan juga bawang bataknya Nah di tempat kalian biasanya untuk bawang batak ini dimasak apa guys Kalau misalkan di kampung aku di Sunda biasanya buah sayur ketupat Nah aku baru tahu kalau misalkan setelah menikah ini Kalau bawang batak ini bisa dimasak bersama ikan asin Dan aku baru tahu untuk makanan yang satu ini ternyata berasal dari daerah Medan atau Sumatera Kayak siapa disini yang sudah tahu bawang yang satu ini Nah aku baru tahunya juga ini pas saat menikah Biasanya kalau di kampung juga ibu aku bikin sayur ketupat tidak pakai bawang kucai ini ya Untuk makanan yang satu ini cocoknya dikasih nama apa ya Aku kasih nama sambal jambal bawang batak atau ikan asin jambal bawang batak Karena disini aku lupa lagi untuk namanya Yang tahu bisa di komen ya Nah ini untuk rasanya aku lumayan suka sih Sampai jumpa di video selanjutnya